Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji dinaikan kehadiran Tuhan Yesus Bapak di surga Yang sombong, tentu orang yang disertai jin Siapa yang disertai jin? Menurut Quran Surah 72 ayat 19 Namanya Muhammad Muhammad ini dekat dengan jin Muhammad ini dikromuni jin Muhammad ini tidak ada ayatnya Dekat dengan Allah Saudara yang punya pikiran Yang cerdas mau ikut jin atau ikut Allah Salam, salam, sadar Ingat saudara Al-Quran Surat 7 Al-Arab ayat 107 Bahwa orang yang akan mengisi neraka itu Jin dan manusia Oleh karena itu saudara Di dalam Quran Surah 72 Ada yang namanya Surat Jin Jadi ini pesan untuk Abdul Somad Di salib itu tidak ada jin Yang ada jin itu di Al-Quran Surat 72 Al-Jin Dan di dalam Surat Jin dijelaskan Ayat 19 Muhammad hamba Allah dikerubutin jin Berdesak-desakan Sekali lagi Abu Somad Jangan ngelantur Ya kalau bicara di depan publik Jangan seenaknya berbicara Menggunakan Panggung-panggung Jangan ingin bermaksa niwara Menjual politik-politik agama Yang dari Arab Ingat Kebenaran harus disampaikan Harus disampaikan Dimanapun anda berada Sebab ada hadis yang berkata Kulilah haka Walauka na'murun Katakanlah yang benar Walaupun pahit rasanya Apa yang disampaikan Muhammad Kacek Memang bagi agama tertentu Merasa pahit Merasa dibongkar kebohongannya Tapi ini waktunya Sudah Tiba Tuhan Yesus sudah memanggil-manggil Mari anakku Yang berbeban berat Yang letih lesu dan berbeban berat Datanglah kepadaku Aku akan membelikan kamu kelegaan Sudara yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus adalah menjelma Menjadi manusia Agar menunjukkan kuasanya Bahwa Roh yang kita sembah Bisa menjelma Menjadi apa saja Roh yang kita ikuti Punya kuasa Bisa menampakkan diri Bisa menghidupkan segala makhluk Bisa dilihat oleh kasat mata Ingat saudara Manusia diberikan kepinteran Ilmu teknologi Kalau dulu Mau ke Israel Perjalanan Bisa mencapai 6 bulan 7 bulan Sekarang Cukup Dengan Ilmu teknologi Hanya Paling lama 5 menit Itu pun Kalau sinyalnya jelek Bisa sampai ke Israel Bisa melihat Wilayah seluruh Israel Dulu Kemekah Setidak-tidaknya 6 bulan Baru pulang Perjalanan Lewat laut Sekarang Cukup Paling lama 9 jam Udah sampai ke sana Ini akibat Teknologi Ini akibat Ilmu pengetahuan Ini kecanggihan Dunia Dulu Al-Quran Tidak boleh Diterjemahkan Tidak bisa Berontak kita Tapi sekarang Dengan adanya Mbah Google Terbuka lah Semua Dan disitu Ketahuan Kontradiksinya Al-Quran Terbuka Sudara Kebohongan Kebohongan Yang dulu Disembunyikan Sekarang Dibongkar Oleh Muhammad KC Karena memang Itu kebohongan Harus terbuka Sekarang Jamannya Era Globalisasi Jamannya Era Pendidik Pengetahuan Yang luar biasa Yang jauh Jadi dekat Yang sulit Jadi mudah Banyak Banyak Orang Yang Yang tidak Belajar Militer Tapi bisa Merakit Bom Karena ada Dari Google Dari YouTube Belajar Itu bagi Orang Yang jahat Banyak Orang Yang tidak Sekolah Mengetahui Bahasa Ibrani Itu akibat Mbah Google Banyak Orang Yang tidak Berbahasa Arab Menjadi Pinter Bahasa Arab Itu bukan Karena Masa antren Tapi karena Mbah Google Makanya Banyak Orang Yang Sudah Terpepet Berdebat Dengan Muhammad KC Nari ke Bahasa Ibrani Padahal Apa Maksudnya Bahasa Ibrani Yang tidak Dimengerti Dibanggak Banggain Apa Maksudnya Orisinal Bahasa Arab Kalau Tidak Mengerti Tetap Saja Jari Budak Jadi Perhambaan Orang Yang Melakukan Taat Kepada Agama Anda Diperhambak Oleh Agama Anda Diperbudak Oleh Agama Sedangkan Agama Dari mana Dari Arab Saudi Sudara Taat Patuh Kepada Agama Berarti Sudara Jadi Budak Agama Hilanglah Kemerdekaan Sudara Kalau Kita Manusia Yang Merdeka Tidak Mau Diperhambak Oleh Nama Agama Kita Adalah Bangsa Yang Sudara Merdeka Bangsa Indonesia Oleh Karena Itu Muhammad Kece Menghimbau Kepada Seluruh Bangsa Indonesia Sadar Salam Waras Salam Kemenangan Kalau Orang Indonesia Ini Sudara Sadar Bahwa Agama Tidak Bisa Menyelamatkan Pasti Sudara Akan Berbalik Kepada Indonesia Dan Akan Menganggap Muhammad Kace Oh Benar Yang Disampaikannya Sekarang Memberontak Bahkan Mencari-cari Ingin Membunuh Muhammad Kace Karena Mereka Orang Yang Tidak Tahu Ya Aba Ya Bapak Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Lakukan Ingat Sudara Membunuh Itu Adalah Perintah Iblis Kalau Sudara Mencari Muhammad Kace Untuk Dibunuh Gara-gara Menyampaikan Kebenaran Sudara Berhadapan Dengan Tuhan Sudara Akan Dilempar Ke Neraka Nanti Oleh Mulaikat Munkar Munkar Di sekeliling Kita Kanan Kiri Ada Malaikat Sudara Yang Membing Menonton Mengawasi Dan Mengingat Ketika Kita Salah Tuhan Ingatkan Tuhan Tegur Dengan Caranya Yang Tidak Bisa Diketahui Oleh Kita Malaikat Berperan Memantau Mengawasi Manusia Kalau Malaikat Akan Menanyai Mayat Nanti Setelah Mati Itu Adalah Dongeng Dongeng Yang Tidak Jelas Sumbernya Oleh Karena Itu Sudara Mari Berpikir Cerdas Jangan Terlalu Percaya Dengan Dongeng Dongeng Yang Dibawakan Para Ustadz Dari Arab Sejarah Perang Disebar Sebarkan Di Indonesia Perang Badar Perang Uhud Diceritakan Di Indonesia Tentara Di Arab Diceritakan Di Indonesia Apakah Tidak Ada Tentara Di Indonesia Bukankah Tentara Di Indonesia Lebih Baik Demi Mempertahankan Negara Kesatuan Republik India Rela Mati Ras Keringat Lapar Darah Ditumpahkan Untuk Kemerdekaan Indonesia Jangan Sampai Sekarang Indonesia Diserahkan Kepada Arab Dengan Atas Nama Agama Jangan Sampai Negara Indonesia Dijadikan Negara Agama Islam Ini Yang Harus Sudara Dengar Dari Muhammad Kacek Indonesia Ini Ditebus Dengan Darah Para Pahlawan Indonesia Ini Merdeka Bukan Dengan Leha-leha Tapi Ingat Para Pahlawan Kita Mererakan Nyawa Darah Keringat Keluh Kesah Untuk Pemberdekaan Indonesia Sekarang Kita Tinggal Mengisi Kemerdekaan Ini Masa Negara Ini Mau Diislamkan Masa Agama Indonesia Ini Mau Diserahkan Kepada Aturan Arab Sudara Jadi Budak Arab Tunduk Kepada Aturan Aturan Dari Agama Ingat Sudara Tidak Ada Satu Ayat Pun Di Al-Quran Agama Islam Bisa Menyelamatkan Tidak Satu Ayat Pun Di Al-Quran Bahwa Muhammad Bin Abdullah Akan Menyelamatkan Sadar Wahi Sudaraku Sia-sia Yang Sudara Lakukan Perlu Saya Sampaikan Kepada Sudara Bahwa Solat Yang Dilakukan Oleh Umat Islam Sehari Semalam Lima Kali Itu Hanya Mendirikan Tiang Agama Apa Dasarnya Muhammad Kaca Mengatakan Solat Itu Mendirikan Tiang Agama Ada Hadisnya Yang Berkata As-salatu Ima Dudin Man Aku Maha Pakod Akum Madin Waman Tarok Pakod Hadam Madin Solat Itu Adalah Mendirikan Tiang Agama Barang Siapa Mendirikan Solat Mendirikan Agamanya Barang Siapa Meninggalkan Solat Lima Waktu Merobohkan Agamanya Itu Hadisnya Sudara Lalu Bagaimana Solat Yang Benar Di Hadapan Tuhan Apa Apa Itu Solat Solat Adalah Doa Solat Adalah Meminta Oleh Karena Itu Bacaan Solat Semuanya Adalah Doa Yang Artinya Ya Tuhan Kami Ampunilah Dosa Kami Dan Kasihanilah Kami Dan Berikanlah Keriziki Kepada Kami Wah Dini Berikan Petunjuk Kepala Kami Wapini Dan Maafkan Kami Wapu'ani Dan Ampunilah Segala Kesalahan Kami Itu Doa Sudara Pada Waktu Solat Itu Yang Dibaca Adalah Doa Makanya Solat Itu Adalah Doa Makanya Aneh Kalau Allah Mendoakan Muhammad Sesungguhnya Allah Dan Malaikat Malaikatnya Mendoakan Muhammad Begitu Parah Dosanya Banyak Karena Tidak Mau Bertobat Perang Badar Dimana-mana Perang Uhud Membunuh Dan Membinasakan Sembunyi Di Gua Hira Turun Keluar Mimpi Mendapat Wahyu Kemudian Setelah Umur 40 Tahun Mengaku Dia Menjadi Sebagai Nabi Terakhir Dan Yang Aneh Orang Indonesia Mendengar Dongeng Langsung Kelepok Kelepok Mabuk Makanya Muhammad KC Membangunkan Sudara Agar Sudara Jangan Mabuk Agama Lagi Sudara Karena Agama Tidak Menjamin Sudara Masuk Surga Baik Saya akan Bahas Tentang Solat Yang Benar Solat Yang Benar Adalah Tertulis Di Dalam Surat 29 Al-Ankabut Ayat Yang Ke 45 Bagaimana Katanya Berikan Solat Sesungguhnya Solatmu Itu Mencegah Dari Perbuatan Perbuatan Keji Dan Munkar Itu Solat Yang Benar Solat Yang Benar Adalah Mencegah Dari Perbuatan Perbuatan Keji Dan Munkar Perbuatan Keji Apa Muata Perbuatan Keji Mulut Perbuatan Keji Mata Sering Melirik Istri Orang Lain Sering Melirik Suami Orang Lain Sering Melirik Harta Orang Lain Sering Melirik Segala Sesuatu Punya Milik Orang Itu Perbuatan Keji Mata Perbuatan Keji Hidung Apa Mencium Istri Tetangga Mencium Suami Orang Apakah Rebut Suami Orang Itu Kejimu Hidung 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 Itu Untuk Mencium Parfum Yang Wangi Wangi Atau Mencium Yang Kotor Kotor Jadi Ketauannya Oleh Hidung Bau Bang 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 Hidup Orang Juga Bau Kalau Tidak Mandi Mandi Bau Cut Ya Itu Ketemunya Oleh Hidung Mulut Untuk Berbicara Menyampaikan Firman Tuhan Untuk Memuji Sesama Untuk Memuji Tuhan Untuk Mengagumkan Tuhan Oleh Mulut Bukan Bukan Punya Mulut Menghujat Orang Mengkapir Kapirkan Orang Mensesat Sesatkan Orang Dirinya Sendiri Belum Ketemu Tuhan Ini Kan Aneh Nah Itu Oleh Karena Itu Secara Simbolik Di Dalam Wuduk Suka Diperintahkan Kumur Kumur Itu Kumur Kumur Merupakan Sarat Rukun Wuduk Agar Manusia Itu Menjaga Mulutnya Karena Sorga Dan Nerakanya Manusia Dikendalikan Oleh Lidah Lidah Memang Kecil Tapi Bisa Menghancurkan Seluruh Negara Contoh Siapa Yang Tidak Mencintai Rasulullah Muhammad Harus Dibunuh Itu Mulut Kedengaran Orang Yang Penatik Buruh Di Perancis Di Bantai Kedengaran Orang Yang Penatik Oh Muhammad Kaca Merusak Islam Kedengaran Yang Penatik Itu Mulut Sedara Jagalah Mulut Kalau Dibandung Jagalah Hati Lentera Hidup Ini Jaga Hatimu Aku Mau Kawin Lagi Itu Ada Tapi Orang Jauh Mulut Harus Dijaga Karena Mulut Bisa Membawa Berkat Juga Mulut Bisa Membawa Kuduk Mulut Bisa Membawa Berkat Kalau Kita Orang Benar Tumpang Tangan Hanya Mengatakan Ya Aba Ya Bapak Sembuhkan Orang Sakit Ini Sembuh Ya Aba Ya Bapak Lepaskan Corona Dari Indonesia Pergi Itu Terjadi Sudara Imani Pasti Sebentar lagi Indonesia Bebas Merdeka Dari Corona Kita Bisa Beraktifitas Kembali Gereja Dibuka Lagi Gereja Di setiap Orang Mulai Berkumpul Karena Tubuh Kita Ini Adalah Baik Roh Suci Baik Roh Kudus Tidak Tahukah Kamu Bahwa Tubuh Adalah Bait Roh Kudus Oleh Karena Itu Sudara Jangan Kau Kotori Tubuh Mu Ini Jangan Kotori Dengan Menghina Orang Jangan Kotori Dengan Mencaci Maki Orang Lain Jangan Kotori Dengan Menyesat Sesatkan Orang Lain Ya Ya Waloni Enggak Perlu Diikutin Ya Waloni Kan Mencari Viewer Mencari Ampou Ya Ini Muhammad Kaca Ikutin Yang Penting Muhammad Kaca Subscribernya Banyak Ya Jangan Lupa Share Live Comment Dan Subscriber Muhammad Kaca Agar Terus Ada di Afrika Ada di Arab Saudi Ada di Kuwait Ada di Hongkong Ada di Taiwan Ada di Malaysia Ada di Australia Ada di Jerman Hanya 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 Satu Detik Sampai Kemana Mana Kalau Dulu Ke Israel Harus Berbulan Bulan Sekarang Hanya Satu Detik Tombol Tangan Sudah Sampai Di Sana Dan Bisa Melihat Keadaan Di Sana Inilah Jamannya Kemajuan Jangan Menghindari Dengan Jaman Teknologi Ini Kita Harus Bersyukur Punya Teknologi Yang Luar Biasa Bisa Melihat Dimana Mana Bisa Berada Dimana Mana Jangan Lagi Sudara Diperhambak Oleh Yang Namanya Agama Karena Agama Tidak Bisa Menyelamatkan Sudara Dan Tidak Ada Ayatnya Di Al-Quran Muhammad Bin Abdullah Akan Menyelamatkan Sudara Ini Saya Menggiring Agar Sudara Membaca Al-Quran Itu Maksud Saya Baca Di Al-Quran Lihat Apakah Benar Yang Diucapkan Oleh Muhammad KC Kalau Memang Benar Silahkan Renungkan Sudara Berarti Muhammad KC Membawa Kepada Kebenaran Kalau Lef Muhammad KC Siaran Tidak Bisa Diganggu Ganggu Sudara Akan Kehilangan Intan Yang Mulia Dan Berharga Sudara Akan Kehilangan Firman Tuhan Sudara Tidak Mendengar Kebenaran Ingat Sudara Muhammad KC Akan Selalu Menyampaikan Kebenaran Selama Hidup Karena Hidup Muhammad KC Hidup Bagi Kristus Mati Keuntungan Karena Muhammad KC Dulu Juga Tidak Ada Sekarang Jadi Ada Sampai Tua Punya Cucu Bakal Tidak Ada Lagi Jadi Siap Siap Kalau Sudara Ingin Membunuh Muhammad KC Sudara Itu Berarti Ingat Jangan Jangan Sudara Terpengaruh Dengan Pesan Pesan Jin Dari Al-Quran Surat 72 Itu Di dalam Quran Surat 72 Itu Ada Surat Jin Pesan Jin Hati Hati Sudara Jangan Sampai Terkecoh Oh Kamu Harus Membaca Huruf Arab Di Hapal Kayak Mantra Mantra Begitu Sebenarnya Al-Quran Ini Petunjuk Bagi Manusia Bukan Untuk Orang Islam Bagi Manusia Seluruhnya Boleh Kita Mengambil Petunjuk Daripadanya Sangat Boleh Apa Yang Dipe Ikutilah Taurat Dan Injil Supaya Sudara Diselamatkan Begitu Teman Ikutilah Taurat Dan Injil Supaya Sudara Mendapat Keselamatan Itu Sudara Jangan Sambil Sudara Mengikuti Kitab Karangan Manusia Diakini Firman Allah Ijma Kiyas Dan Patwa Mui Itu Karangan Manusia Jelas Itu Karangan Manusia Hadis Fikih Ijma Kiyas Patwa Mui Itu Karangan Manusia Dan Ini Yang Sudara Sedari Jangan Dikatakan Ini Dari Allah Kalau Sudara Mengatakan Itu Hadis Dari Allah Fikih Dari Allah Maka Diancam Oleh Neraka Artinya Maka Kecelakaan Bagi Orang Yang Menulis Kitab Dengan Tangannya Sendiri Kemudian Dikatakan Ini Dari Allah Sudah Jelas Kitab Itu Karangan Manusia Dibilang Oh Ini Sholat Perintah Allah Ini Jakat Perintah Allah Kan Jelas Kitab Karangan Manusia Sadar Saudaraku Makanya Saudara Akan Kembali Ke Neraka Itu Karena Sudah Tertulis Dalam Al-Quran Orang Yang Menulis Kitab Dengan Tangan Sendiri Dengan Huruf Arab Kitab Gundul Kemudian Dilotat Di Pesantren Itu Yang Akan Masuk Neraka Saudara Disitu Kata Kitab Tidak Disebutkan Tawarat Injil Malkus Matius Lukas Tidak Tapi Yang Menulis Kitab Artinya Yang Menulis Buku Tulisan Manusia Dibilang Ini Dari Allah Begitu Ya Ya Gak 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 Oke Baik Jadi Jangan Mengatakan Perbuatan Manusia Manusia Ini Banyak Tersesat Beratus Teratus Tahun Indonesia Mengikuti Ajaran Manusia Dikatakan Ini Dari Allah Rukun Islam Dari Allah Rukun Imam Dari Allah Sekarang Mungkin ketahuan Allahnya Saja Enggak Jelas Yang Yang jelas Allahnya Itu Adalah Muhammad Itu Sendiri Ini Sadar Sudara Dengan Adanya Youtube Ini Arus Sadar Kita Sudah Jaman Era Keterbukaan Jaman Terbuka Jaman Terlihat Tidak 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 Ada Serang Harus Sembunyi Sembunyi Kebenaran Harus Disampaikan Ke dunia Maya Ke publik Kebenaran Tidak Boleh Diperkosa Kebenaran Tidak Boleh Disembunyikan Karena Kebenaran Itu Harus Diamaya Oleh Publik Sudara Kita Harus Benar Hidup Ini Dulu Kita Tidak Memahami Artinya Al-Quran Dan Al-Quran Ini Tidak Boleh Diterjemahkan Ke Bahasa Bahasa Lain Itu Dulu Sekarang Terbongkar Ternyata Banyak Rahasia Yang Disebunyikan Di Dalam Al-Quran Yang Paling Penting Ternyata Di Dalam Al-Quran Ada Yang Namanya Surat Jin Surat 72 Surat Jin Itu Pesan Jin Pesan Setan Makanya Sudara-sudara Yang Suka Memaksakan Kehendak Kalau Tidak Diikuti Keinginannya Demo Berjilin-jilin Turun Tangan Turun Kelapangan Presiden Yang Resmi Disebut Presiden Ilegal Kita Keluarin Dari Istana Itu Jin Sudara Kalau Begitu Salam Sadar Terima kasih Teman-teman Saya Sebetulnya Rindu Ya Untuk Bergabung Berbicara Berbicara Dengan Teman-teman Tapi Maklum Laptop Saya Banyak Yang Ngerjain Maka Saya Ini Baru Percobaan Pagi Ini Tadi Dari Pagi Dari Jam Lapan Saya Mutak Mutik Laptop Tidak Bisa Siaran Nah Ini Saya Menyampaikan Kebenaran Dijegal Kenapa Laptop Saya Dierorkan Kenapa Banyak Foto-foto Yang Dari Saya Video-video Ada Hilang Ini Kehilangan Saya Pencurian Saya Laporkan Ini Pak Kapolri Ini Bagaimana Ini Kebenaran Kondisi Jegal Begini Tolong Pak Kalau Ada Oknum Oknum Yang Dikepolisian Yang Membelak Demi Agama Kemudian Menghacker Siaran Saya Pak Kapolri Tolong Saya Mendoakan Bapak Supaya Bapak Ini Menegakkan Kebenaran Ini Yang Jahat Jahat Lewat Saber Ini Tangkepin Pak Kapolri Supaya Manusia Diselamatkan Bukan Memprovokasi Politik Bukan Mengelak Agama Saya Ini Menyampaikan Kebenaran Firman Tuhan Baik Dari Quran Maupun Dari Alkitab Tolong Dibantu Demi Keamanan Negara Indonesia Agar Bangsa Indonesia Ini Sadar Mabuk Agama Mabuk Agama Ini Yang Sangat Merusak Bangsa Satu Negara Bisa Kacau Gara-gara Agama Mabuk Minuman Masih Mendingan Dua Orang Tiga Orang Ini Mabuk Agama Yang Bahaya Sudara Yang Menganggap Agama Itu Akan Menjamin Sorga Banyak Orang Relak Mempunuh Diri Gara-gara Perintah Agama Ini Yang Harus Diluruskan Ya Marah Mohon Maaf Ya Ya Karena Mau Siaran Susah Banget Diakalin Cuma Petunjuk Tuhan Yesus Selalu Memberikan Jalan Di Dalam Yesus Selalu Ada Solusi Dari Banyak Dosa Diampuni Bisa Masuk Sorga Dalam Nama Yesus Ada Solusi Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Dari Yang Dikasih Tuhan Para Pemirsa Penonton Youtube Channel Mohon Maaf Tidak Menggabungkan Teman-teman Karena Ini Memang Selalu Laptop Saya Banyak Yang Ya Gak Boleh Berbicara Dianggap Merusak Bisnisnya Mereka Panggungnya Mereka Ya Karena Mereka Sering Dapat Ampau Dari Panggung Makanya Ketika Ditampilkan Oleh Moham Bahwa Kebohongan Kebohongan Harus Dibuka Nah Disitulah Mereka Keki Tidak Suka Harusnya Moham Dibungkam Selamanya Tapi Tuhan Punya Cara Tuhan Berikan Hikmat Saya Bisa Siaran Terima Kasih Kepada Para Penonton Youtube Channel Moham Kecik Dan Para Pemberi Komentar Pesan-pesan Salam Damai Sejahtera Tuhan Yesus Memberkati Sudara Dan Saya Moham Kecik Undur Dari Tuhan Yesus Memberkati Sudara Dan Lupa